Halo semuanya balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi one out season kedua chapter 150 tapi untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih tidak hulu dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya Oke chapter kali ini berjudul analisis di awal chapter kita diperlihatkan tak kami yang menjadi orang yang pertama yang berhasil memukul homerun lemparan Tokuchi di musim ini meskipun Tokuchi mendapatkan pukulan homerun dan kehilangan satu poin setelah itu dia berhasil untuk mengamankan para pemukul mariner selanjutnya pertandingan pun dimenangkan oleh laikons dengan selisih skor yang sangat jauh yaitu 11-5 kekalahan dengan selisih skor yang jauh itu membuat mariners menjadi posisi kedua liga dengan selisih poin dengan laikons adalah 1,5 tapi anehnya tidak ada perasaan khawatir sama sekali dari pemain mariners yang ada di bangku cadangan alasnya jelas itu karena tak kami berhasil memukul homerun lemparan Tokuchi setelah pertandingan usai para pemain mariners pun berkumpul lagi di sebuah ruangan dan para pemain pun bertanya-tanya bagaimana bisa tak kami memukul homerun itu lalu tak kami pun berkata akhirnya kalian percaya juga ya dengan apa yang aku katakan aku akan mengajari kalian mulai dari observasi perspektif mulai dari pertanyaan kenapa lemparan Tokuchi tidak bisa dipukul ada beberapa alasan disini Tokuchi itu sama seperti mesin kontrol dan kemampuan judinya yang luar biasa kemampuan itu memungkinkan Tokuchi untuk melakukan dua hal yang bahkan tidak ada seorang pemain baseball profesional pun bisa melakukannya yang pertama adalah dia bisa menentukan cara apa yang akan digunakan saat akan melempar semua pitcher kecuali Tokuchi mereka pasti akan melihat tanda dari catcher terlebih dahulu mereka menentukan lemparan apa berdasarkan tanda yang diberikan itu tapi Tokuchi berbeda setiap akan melempar dia akan menentukannya sendiri di tengah-tengah gerakan saat dia mau melempar dia selalu memperhatikan tangan dari pemukul dia membaca pikiran dan psikologi dari pemukul sampai dia melempar bola itu dia akan melempar bola itu dengan mengecoh dan tanpa kegagalan di saat yang sama dimana bola berubah arah dengan bebas tugas utama pemukul adalah untuk menembak arah lemparan itu dan memukulnya sekarang kita semua terperangkap dengan lemparan itu dan kita telah dimanfaatkan oleh Tokuchi lalu tiba-tiba Kitauji berkata aku tidak seperti itu, aku tidak menebak lemparan aku menggunakan metode pukul lemparan yang datang kepadaku jika dalam kasus ini ketika seseorang menggunakan metode itu mereka harus khawatir tentang lemparan Tokuchi bahkan untukku itu sangat sulit untuk memukul lemparan Tokuchi itu benar jawab Amaami jika Tokuchi bisa membaca pikiran pemukul dan memanfaatkan itu dengan jenis lemparannya lalu ini akan jadi ide yang bagus untuk memasukkan pemain yang tidak pernah menebak saat memukul para pemain pun bingung apa yang dimaksud dengan orang yang tidak berpikir lalu Takami pun mengajak semua pemain ke pusat pelatihan mariners dimana disana terlihat ada sebuah mesin pelempar dan Takami menganggap kalau mesin itu adalah tiruan Tokuchi ini adalah mesin yang sangat mahal harganya mencapai 60 juta yen dengan ini mereka bisa membuat tiruan lemparan dari Tokuchi mesin ini mempunyai rekaman gerakan Tokuchi dan akan terlihat dari panel proyektor ini ada beberapa versi lemparan yang bisa kita buat dengan mesin ini tidak hanya lemparan lurus saja lalu Takami meminta tolong Kitauji untuk mencoba memukul lemparan dari mesin itu dan memintanya membayangkan kalau ini adalah pertandingan sesungguhnya lalu mesin itu pun dinyalakan terlihat dari proyektor Tokuchi seakan melempar bola dan bola pun dilesatkan Kitauji tidak memukul bola itu lalu Takami bertanya tentang bagaimana lemparan itu tapi Kitauji hanya menjawab kalau tidak ada yang spesial dari lemparan itu lalu Takami berkata mesin ini benar-benar bisa membuat lemparan yang sama dengan Tokuchi bahkan kecepatannya diatur dari 86 sampai 128 km per jam Brooklyn hanya berkata kalau itu sama saja dengan lemparan ke arah tengah ya itu benar jawab Takami lemparan ini memang sama dengan lemparan ke arah tengah tapi kita bisa memiliki banyak kesulitan karena level dari lemparan ini setelah itu Kitauji pun diminta kembali untuk memukul bola itu bolanya pun dilesatkan dan Kitauji langsung memukul lemparan itu tapi pukulan itu foul Kitauji pun melanjutkan memukul dengan berpikir jika ini adalah simulasi lemparan Tokuchi maka ini adalah lemparan tercepatnya hanya sekitar 120 km per jam bukannya itu sangat mudah untuk dipukul lalu lemparan berikutnya pun dilesatkan kali ini lemparannya tidak hanya lurus tapi terlihat seperti lemparan change up Kitauji yang dianggap handal dalam memukul lemparan change up itu pun gagal untuk memukul lemparan itu para pemain lainnya pun terkejut lalu Kitauji ditanya kembali oleh Amami tentang apa yang terjadi lalu Kitauji berkata tiruan ini benar-benar bagus ini benar-benar perasaan yang aku rasakan ketika gagal memukul lemparan Tokuchi ketika bola itu datang dengan change up aku tidak bisa memukul dan berakhir faktanya aku sangat bagus dalam urusan tempo lemparan tapi aku tidak bagus kalau itu datang dari Tokuchi aku benar-benar tidak bisa memukul lemparan itu lalu Takami berkata hal kedua yang tidak bisa dilakukan oleh pitcher lain tapi bisa dilakukan oleh Tokuchi adalah lemparan pelan tapi dengan putaran bola yang sangat tinggi ini memang terlihat seperti change up tapi itu bukan sebenarnya lemparan seperti itu hanya Tokuchi yang bisa melemparnya di baseball Jepang ini misalkan begini lemparan lurus itu hanya memberikan putaran vertikal karena itu bola tidak berubah ke arah kanan atau kiri karena itu diberikan putaran resistensi udara atas dan bawah akan merubah arah bola dan jika lebih banyak putaran yang diberikan resistensi udara atas dan bawah juga akan semakin besar dan itu membuat seolah-olah bola itu sulit untuk jatuh memaksa ke atas melawan gravitasi dan itu disebut sebagai efek magnus bola akan melebar menekati lenganmu dan itu terlihat seperti mengambang ke atas itu adalah waktunya bola itu berputar dengan kata lain itu dikarenakan oleh efek magnus yang besar brocklin pun paham kalau lemparan Tokuchi itu bukanlah lemparan change up melainkan lemparan pelan dengan putaran yang tinggi lalu muncul pertanyaan dari Thomas lemparan Tokuchi itu memang unik tapi kenapa kita tidak bisa memukulnya Takami menjelaskan itu karena sepanjang pengalaman baseball kita mempunyai beberapa masalah kebiasaan yang buruk lalu Thomas pun bertanya-tanya apa maksud dari kebiasaan buruk itu lalu Takami pun melanjutkan perkataannya kebiasaan itu adalah kebiasaan mengubah lintasan pukulan ketika kita mencoba untuk menghadapi softball dengan tiba-tiba tapi para pemain mariners tidak paham dengan penjelasan Takami itu lalu Takami pun mencoba menjelaskan kembali dengan cara yang sederhana contohnya untuk pitcher standar dia bisa melempar bola lurus sekitar 140-150 km per jam lemparan slider sekitar 125-135 km per jam dan lemparan curve sekitar 105-115 km per jam bayangkan pemukul menunggu timing untuk lemparan lurus 145 km per jam tapi pitcher melempar sangat pelan sekitar 115 km per jam sekarang jenis lemparan apa yang dia lempar kita akan mengira kalau itu adalah curve atau change up kan untuk pitcher yang bisa melempar lurus dengan kecepatan 145 km per jam tidak akan menjadi masalah jika mereka harus melempar dengan kecepatan 115 km per jam yang artinya tanpa diketahui lemparan curve atau change up kita pasti akan mengambil kesimpulan kalau itu adalah change up jika kau adalah seorang pemukul kau pasti akan merubah cara memukulmu lalu bagaimana caranya membayangkan jalur lemparan dari bola itu sekarang bahkan jika dia tidak tahu apapun itu akan menjadi change up atau curve dia tahu dengan pasti kalau bola itu pasti akan menukik jadi dia akan bersiap untuk memukul bola pelan itu lalu kita uji mengadari sesuatu tak kami pun menjelaskan ya akhirnya kau menyadari itu ya kita uji akhirnya kau tahu apa yang tidak kita lakukan sepanjang karir baseball kita untuk change up atau lemparan pelan tidak penting bagaimana mereka itu dibuat hal pertama yang dapat kita asumsikan adalah mereka akan datang dari jalur yang rendah lalu menjadi lemparan lurus tanpa kegagalan dengan kata lain ketika kita melihat bola yang pelan itu kita secara tidak sadar membiarkan lemparan lurus dengan jalur atas bagaimanapun juga lemparan tokuchi itu melewati lintasan yang kita abaikan dan menjadikan itu sebagai titik buta inilah yang menakutkan tentang lemparan pelan dengan putaran yang tinggi ini adalah lemparan yang pelan tapi kita tidak bisa memukulnya para pemukul tidak mengerti kenapa setiap mereka memukul lemparan tokuchi itu terasa seperti memukul angin dan hasilnya mereka akan percaya ilusi itu kalau bola itu menghindari tongkat pemukul tapi sekarang tidak perlu terlalu takut dengan tokuchi faktanya bisa kau katakan jika kita dapat menyadari titik buta yang selama ini kita abaikan secara tidak sengaja kita akan bisa memukul lemparan pelan dengan putaran yang tinggi itu hasilnya metode untuk melawan tokuchi benar-benar hampir ada di genggamanmu chapter 150 pun selesai dan inilah review dari one out season kedua chapter 150 untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya terima kasih sudah menonton bye bye